Intro Persemaian adalah suatu tempat atau lokasi di mana dilakukan kegiatan pembuatan bahan tanaman berupa semai yang siap untuk ditanam di lapangan Tujuan persemaian untuk menyiapkan semai bibit siap tanam dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan harapan kita untuk menyiapkan bahan tanaman sesuai dengan tata waktu yang diperlukan dan untuk menyiapkan bahan tanaman sesuai dengan yang diinginkan Kemangi yang besar-besar dari orang bilang Kemangi Belanda itu basil ini kalau dijual juga mahal sekilo kalau panen tinggal potong-potong harganya Rp80.000 ini masih basil ini ini sawi saya benihkan sawi ini benihkan sawi 10 atau lebih yang penting medianya nggak keluar terus saya media ganti sekam bakar itu dulunya saya pakai perlit sama vermiculite terus ganti ke batu ampung terus ganti yang lebih murah ini ternyata hanya sekam bakar kalau kita pakai popovid bisa cuma kalau popovid itu lebih padat dan kalau kena jamur kita nggak bisa nangis dalam pertanian dan perkebunan pindah tanam dan tanam ulang adalah teknik memindahkan sebuah tanaman dari satu tempat ke tempat lain seringkali tindakan tersebut mengambil bentuk dari memulai sebuah tanaman dari benih dalam kondisi optimal seperti di rumah kaca atau pembitan tanaman kemudian menanamkannya ulang di tempat lain dan biasanya berlokasi di luar ruangan cepat mular jadi kalau bisa air yang bergerak tipis sekali ya kira-kira cuma milih jadi kalau ada yang yang tanam di pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran penyiangan penyulaman pemupukan dan pemberantasan hama serta penyakit cerita bunga bunga tomat disebut bunga sempurna dia tidak terpisah antara jantan dan getilanya jadi tidak perlu dikawinkan dia benang sari putih ketelah sari disini ada jadi dengan digoyang kayak gini dia sudah kawin sudah jadi bakal buah nanti jadi bakal buah seperti ini bakal buah seperti ini ya udah jadi sebetulnya kalau seleksi ini kan bisa jadi tiga nih yang udah agak gede karena kita hilangkan habis ini lagi kita hilangkan kita potong aja jadi dua jadi seperti ini ini seleksi ya namanya ini bakal buah yang akan dipiara kalau gak diseleksi sifatnya dia akan panjang menjalar dia akan panjang menjalar ini kalau gak diseleksi dia akan panjang menjalar diwiwil dibuangin kita biara tiga aja gak usah banyak-banyak antara dua tiga nanti kalau dari dua tiga dua tiga ada yang satu kadang gimana jadinya si pendulnya ini tomatnya kita ada seleksi buah baik sekarang kita dari kebun berpindah ke instalasi atau unit untuk penyiraman disini kita bisa lihat ini ada dua drum ada drum drum A dan B untuk lantuan nutrisi pekatnya atau lantuan stok dan ini ada drum-drum tanki-tanki yang besar ini larutan yang nanti siap untuk di berikan ke tanaman nah nanti kita akan lihat disana ada popanya tapi untuk lebih detailnya untuk lebih lengkapnya kami persilakan ke Pak Deddy untuk menjelaskan tentang manajemen nutrisi atau manajemen untuk aplikasi silahkan Pak Deddy baik baik terima kasih sistem hidroponik subtrat kita menggunakan subtrat medianya disiram oleh atau sama dengan nutrisi nutrisi adalah yang disebut nutrisi itu ada stok A dan stok B ini stok A nya stok A itu isinya dari kalsium sama FE EDTA stok A dan stok B nya ada beberapa unsur dari mulai magnesium TNO kalium makro isinya M-C-U-M-G-M-O ada kurang lebih total itu 8 unsur makro mikro ini dibuat dari padatan menjadi stok kita stok kita bikin sampai dengan dari satu set paket nutrisi A nya 100 liter B nya 100 liter ini tongnya 120 liter jadi kurang lebih segini jadi 100 liter stok A dan stok B dari padat menjadi cair kalau sudah dibikin stok A dan stok B kenapa mungkin misalnya sudah ada yang tahu antara kenapa dipisahkan antara stok A dan stok B makanya disebut dengan kukum AB mix karena dimix antara A dan B kenapa tidak dijadikan satu saja rekod-rekod aman dibagi menjadi dua karena ada unsur salah satunya kalsium yang ya kalau dijadikan dicampur dengan kalium magnesium itu akan mengendam jadi makanya dipisahkan jadi itu jadi stok 100 100 liter dari satu set diambil perbandingannya adalah 1 banding 1 1 banding 1 1 1 1 1 1 anggap ini 1 liter menjadi 300 liter air menjadi 300 liter air jadi torn ini diisi kalau ini 3000 liter anggapannya kalau ini 3000 liter berarti membutuhkan 10 liter A dan 10 liter B jadi cukup ini diisi dengan air bersih dimasukin air bersih baru dimasukin stok A 10 liter stok B 10 liter segini ini 5 liter jadi 2 ini 2 mb A 2 mb B masuk diaduk pakai mesin disini ada di dalam ini join join jadi semua dari torn ini digabung digabung kita ada 1, 2, 3, 4 dikonek di bawah dikonek di bawah menjadi di satu 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 saluran nantinya ada clean latenya satu out latenya satu bisa diaduk pakai mesin terus setelah dimasukkan nutrisi tersebut diaduk baru dihiramkan ke bahan kalau dia bisa homogen campur sebentar pakai mesin sekitar 15 menitan baru kita lakukan penyiraman penyiraman dilakukan setiap pagi mau aktivitas kerja antara jam setengah delapan sore jam dua kalau hujan itu cukup disiram satu kali kalau panas serik seperti ini disiram dua kali jadi hendung hanya sekali atau hujan hanya sekali atau kadang kalau hujan terus yang menerus juga digimbingin terus tidak tidak ada terik matahari tidak miram karena kebutuhan si nutrisinya itu masih ada tidak terjadi epoklorm inspirasi karena tidak ada matahari kurang lebih penyiraman satu polybag itu antara satu literan per hari jadi kalau kita punya populasi disini 10 ribu sebetulnya populasi total kita butuh dengan 10 ribu terakhir tiga tiga kita kalau dua kali kiram kita butuh 20 ribu kita pakai sumber air air yang digunakan air air bersih yang tidak mengandung baga berat atau jangan menggunakan air-air permukaan yang mungkin kalau air suokan atau air yang bagus pakai air sumur atau air mati itu menurut kiri nanti bisa dikerat dan tidak mengerti bagikan efek buat depannya yang paling poin ini dari sini pertumbuhan buah makanan kayak kita makanan logikanya mungkin diberikan kayak kita makan nggak bisa diberikan sekali aja kita juga nggak bisa makan sekali mungkin harus makan dua kali tanaman pun penting kalau kita lupa kita hanya sekali jangan harap kita mungkin makannya sekali sehari ya kurus atau tiga kali dengan makanan kalau di sini intinya dia pas rilis langsung digunakan tanaman dan fungsinya dari makro mikro semua musuh ada dan sim ada semuanya intinya yang yang bagus saya pernah dulu pakai selain selain pakai bahan bahan nutrisi yang digunakan pada umumnya benik saya pernah pakai NPK biasa ada NPK yang apa dia tidak bisa suplek dia hanya hijau tanaman ini nutrisinya juga untuk nutrisi tomat kalau nutrisi kan ada beberapa untuk pabrika untuk cabai untuk tomat tapi karena kita satu kebun tanam cabai juga nutrisinya untuk kebun tapi bagi segit nutrisi isinya paling bagus ini tomat karena dia paling kumpul kalau pabrika dia hanya tanam tanam kurang panasium nya kalau ini bisa 10 kg per 1 set kalau cabai pabrika panaman terus KMO nya potasium nitrat nya juga dia lebih banyak tanam nya lebih 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 besar konsentrasi lebih tinggi lebih tinggi ya konsentrasi lebih tinggi kalau apa namanya untuk pabrika mungkin kalau kita dengan dosis 1 banding 1 banding 300 diukur AC nya paling 1,2 kalau tomat bisa 2 apa konsentrasi nya lebih disini disini ini ada 4 2 ini ada inlet dan ada outlet yang inlet itu untuk penghadukan yang masuk mesin yang outlet untuk nanti ke tanaman kita lihat di ruang tempat mesin nya ini satu oh ini satu oh iya ini prinsipnya kalau ngaduk ini tutup ini ini masuk dari tadi ini satu masuk disatu masuk disatu masuk didorong mesin inlet out diorong itu bukan ngisap ini nisap dari tanky ini keluar ini keluar kesini kalau ini ditutup maka dia untuk pengadukan kalau untuk nyiram berarti ditutup yang ini ini dibuka kanan makanya kita lihat tadi dari luar sana ada dua pompa dan ada dua tipa tadi diceritakan bisa dilihat ini spek dari pompanya ini hanya pompa jet pump biasa nah itu mereknya apa ini keropat il atau bawa ini pompa biasa sebetulnya cuma fungsinya untuk dorong pakai jet pump biasa juga sebetulnya bisa saya dulu pernah pakai jet pump biasa yang udah pada rusak karena pompa kayak gini untuk kimia biasanya tidak kuat lama paling kuat dua tahun aja udah bagus dia pasti koros sebetulnya hidup sekarang nanti ganti lagi ini udah mungkin dua tahunan nanti termasuk bagus dibanding dengan pompa -pompa jet pump biasa saya cari pasaran yang pokoknya fungsinya untuk dorong aja yang kurang-kurang harganya juga lebih kurang dari jet pump ini hanya sekitar 1-2 jet pump bisa dibedikan apalagi kalau pompa pedrolo yang mahal-mahal itu bisa 2 juta bagus pompanya posisi ini posisi ngaduk itu kalau dilihat di dalam tanki sana kelihatan itu airnya yang lupa di dalam coba kita lihat sebentar ini apa ya kalau bisa luar kameranya solo tim ke dalam tanki aja ini ya ayah lagi-lagi ngaduk lagi isi air juga nah itu kelihatan bergolak-golak itu kalau dari bawah dia muter di daun muter oke balik lagi ke ruangan saya tadi kalau ini ditutup ini ditutup berarti nyiram keluar ke sini di bawah situ ini kamera bisa lihat keluar ini kalau nyiram kayak gini misalkan ini udah selesai gaduk ini dibuka jadi atur tekanannya gak boleh gak boleh ke sini lihat baru naik ini keluarnya ke sini ke sini nah kalau ditutup tekanan gak boleh ditutup tekanan ini dari dalam tadi kan ini terus ke tanah ke dalam clean house ini pipanya pipa dua in jadi kita gunakan bunuh-bunuh yang pakai dalam yuk sebaru primernya rumah sup kalau sistem yang canggih yang yang bagusnya gak mau dipanggih seperti ini ini ada timper-timper di sini tamernya yang bagusnya ini ini juga arusnya ada kalau dulu-dulu ada sand filter ya dulu-dulu sand filter terus sudah itu ada lagi di setelah sand filter ada lagi yang namanya piece filter banyak sekali filter-filternya tujuannya supaya tidak mempet di sana kalau ada kotor tapi sekarang dengan tadi dibagi sama Pak Deddy satu blok satu blok tadi itu lebih mudah pengendaliannya jadi sekarang makin kreatif makin inovatif untuk efisiensi oke efisiensi oke yuk panen panen adalah pengungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang istilah ini paling umum digunakan dalam kegiatan tercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di sebuah kura pasca panen pula diartikan sebagai tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanangan penanganan pasca panen mencangkup pengeringan pendinginan pembersihan penyortiran penyimpanan dan pengemasan penyortiran panen selamat menikmati perubahan hari dari hari ke hari bisa dicucin enggak Pak ini misalnya kondisi ini seharusnya ini bisa diambil contohnya Pak bisa diambil contohnya Pak bisa di foto hijau bertingkat bertingkat besok udah merah ini ya dah ya selamat menikmati terima kasih